Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai! Nah, seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya, di video kali ini gue akan bahas keunggulan saham dibandingkan instrumen investasi yang lain. Ada 4 instrumen investasi yang akan gue bahas, dan gue rasa lo pada udah familiar sama kata-kata ini. Tapi gue yakin lo akan kaget kalau liat fakta-fakta yang gue akan bilang nanti. Nah, instrumen investasi yang bakal gue bahas ada saham, properti, emas, dan deposito. Siap-siap ya, materinya sedikit lebih berat dibanding sebelumnya. Tapi gue yakin lo pada pasti bisa ngikutin. Nih, coba liat gambar generasi ke generasi ini. Biasanya orang tua kita atau bapak ibu yang kelahiran di bawah tahun 1981, atau dikategorikan sebagai Gen X dan Baby Boomer, akan bilang bahwa investasi yang terbaik itu adalah emas, properti, dan deposito. Mereka juga biasanya bakal bilang kayak gini nih, Aduh, jangan main saham deh, judi itu, dosa! Bener kah begitu? Lihat dulu nih faktanya. Ternyata, sejak tanggal 8 Maret 2011, MUI telah mengeluarkan sertifikasi halal untuk perdagangan saham di pasar modalo. Jadi, berinvestasi saham itu bukan judi dan tidak dosa ya? Sebelum mulai, gue kasih tau dulu ke lo salah satu konsep dasar kenapa orang mau berinvestasi. Hanya ada dua yang ingin mereka dapatkan. Yang pertama, yaitu capital gain. Dan yang kedua adalah passive income. Nah, kalau lo bisa dapat dua ini, dijamin bukan lo yang capek-capek kejar uang, tapi uang yang akan datang ke lo. Ingat-ingat kata ini ya, capital gain. Karena nanti, di video-video selanjutnya, kata ini akan sering muncul. Capital gain, gampangnya adalah nilai yang kita peroleh dari selisih nilai jual dan nilai beli. Untuk contohnya, nanti gue jelasin sambil jalan. Nah, kalau passive income, gampangnya adalah pendapatan yang lo terima dengan usaha yang sekecil mungkin. Sama, ini juga contohnya gue jelasin nanti sambil jalan. Nah, sekarang saatnya kita bandingkan ya keunggulan saham dibanding investasi lain seperti properti, emas, dan deposito. Poin perbandingan yang pertama, yaitu capital gain. Saham, yes, dapat. Properti, yes, dapat. Emas juga dapat. Deposito, nggak dapat. Nah, ingat yang gue tadi bilang, capital gain adalah nilai yang kita dapat dari selisih nilai jual dengan nilai beli. Contoh, kalau saham, lo beli harga seribu per lembar, lo jual dua ribu, artinya capital gain yang lo dapat seribu. Properti, kalau lo beli lima ratus juta, lo jual enam ratus juta, berarti capital gainnya seratus juta. Nah, kalau emas juga sama. Kalau lo beli lima juta, lo jual lima juta lima ratus, maka capital gain yang lo dapat lima ratus ribu. Kalau deposito, kenapa enggak? Karena deposito, ya nggak bisa jual beli kayak gitu. Poin perbandingan yang kedua, yaitu passive income. Atau bunga, atau dividen. Sama. Nah, kalau saham, ya dapat. Properti, juga dapat. Emas, nggak dapat. Deposito, dapat. Kenapa? Gue jelasin. Saham, kalau lo beli perusahaan yang untung, dan dia di tahun itu memutuskan bagi dividen, maka lo dapat tuh dividennya. Properti, kenapa bisa dibilang passive income? Ya sama. Kalau lo beli apartemen, misalkan, kemudian lo sewain, lo kan dapat tuh uang sewanya. Nah, itu passive income, lo dapat. Kalau emas, nggak dapat. Nggak bisa soalnya sewain emas. Nah, kalau deposito gimana? Deposito, ya pasti kita udah tahu. Akan dapat bunga deposito, tergantung kita ambil yang periode berapa lama. Yang ketiga adalah pajak bunga. Ini related sama yang kedua tadi, passive income. Kalau saham, kalau lo udah dapet dividen, lo harus bayar pajak ke pemerintah itu 10%. Biasanya sih, udah langsung dipotong. Kalau properti, lo habis sewain, nah lo bayar tuh PPH, 10%. Kalau emas, karena tadi di passive income nggak ada, jadi dia nggak ada pajak bunga. Nah, deposito terakhir, lo dapet kan nih dari bank bunga deposito? Nah, lo bayar nih ke pemerintah, bunganya gede, 20%. Poin perbandingan yang keempat adalah pajak jual. Kalau di saham, range-nya adalah 0,25 sampai 0,28%. Tergantung sekuritas yang lo pilih. Sekuritas itu apa, gue jelasin nanti di video selanjutnya. Apakah kita perlu bayar pajak lagi ke pemerintah? Nggak perlu, karena dari fee pajak jual itu, yang dari sekuritas tadi, biasanya itu sudah termasuk 0,1% yang harus dibayar ke pemerintah sebagai pajak. Itu biasanya sudah langsung masuk ke 0,25 sampai 0,28% itu. Kalau properti, kan lo jual nih, terus lo dapet duit, nah itu lo bayar pajaknya adalah 2,5%. Kalau emas, sama, lo kan jual, lo juga harus bayar pajak. Kalau lo punya NPWP, pajaknya 0,45%. Kalau lo nggak ada NPWP, pajaknya 0,9%. Kalau deposito, karena lo nggak jual apa-apa, ya dia nggak ada pajak jual atau fee jual. Poin perbandingan yang kelima, yaitu pajak beli atau fee beli. Di saham, kalau tadi kan jual 0,25 sampai 0,28. Nah kalau beli, itu adalah 0,15 sampai 0,18%. Sama, tergantung sekuritas. Kemudian, kalau untuk properti, lo kena nih PPN 10%. Selain itu ada apa lagi? Ada biaya pengalihan hak, tanah, dan bangunan 5%. Tambah lagi biasanya jasa notaris 0,5 sampai 1% tergantung notaris. Kemudian kena lagi, biaya akte jual beli 1%. Kalau lo beli bukan rumah yang baru, rumah second, Nah ada biaya lagi, balik nama sertifikat. Ini besarnya 2%. Kalau lo beli dari developer, biasanya biaya ini nggak ada. Nah kalau emas, untungnya nggak kena. Deposito juga karena lo bukan beli, ya berarti nggak ada pajak beli atau fee beli. Poin perbandingan yang ke-6 adalah maintenance fee. Saham tentunya nggak ada. Kalau properti, pasti ada. Apa yang lo bayar, biasanya ada PBB, itu tiap tahun lo bayar. Kemudian ada IPKL, iuran, pemeliharaan, dan keamanan lingkungan. Nah, untuk PBB sama IPKL ini, makin gede rumah atau apartemen lo, atau tanah lo, biasanya makin mahal deh tuh PBB sama IPKL-nya. Emas kena maintenance nggak? Biasanya kena, karena orang biasanya simpen di safe deposit box atau SDB. Nah, biasanya orang yang simpen emas di SDB bank itu, biasanya kalau emasnya udah berpuluh-puluh atau beratus-ratus gram. Kalau kayak kita-kita mah yang masih 1 gram atau 5 gram, diselipin aja deh, ditumpukan calonan dalam. Masih bisa, palingan nanti kita nyarinya yang repot, lupa diselipin di mana. Ya kan? Kemudian kalau deposito, nggak ada maintenance fee. Poin perbandingan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tentang return atau pengembalian. Kalau di saham, itu 349%, properti 65,16%, emas 123%, deposito 73,6%. Data ini gue dapet, kalau saham sama emas, perbandingannya sama 10 tahun dari 2009 sampai 2019. Kalau untuk properti sama deposito, itu gue dapet datanya yang 2006 sampai 2016. Range-nya juga sama 10 tahun. Susah juga sih cari datanya. Nah, kalau untuk link sumbernya, nanti gue masukin di deskripsi ya. Jadi kalau mau protes atau tanya detail, bisa ke yang punya link websitenya. Intinya, rentang perbandingannya sama-sama 10 tahun. Nah, bisa dilihat, angka percentage return saham itu jauh mengungguli instrumen investasi yang lain. Nih, gue ada data satu lagi. Data ini gue dapet dari divisi riset BEI atau Bruce Effect Indonesia per 29 Desember 2017. Dari data ini, juga bisa dilihat ya, return saham itu dari tahun 2006 sampai 2017 masih yang paling tinggi. Padahal di fase itu, sudah melewati krisis finansial di Amerika yang waktu itu kasus Lehman Brothers tahun 2008 dan juga udah ngelewati krisis di Eropa yang Yunani dan kawan-kawan hampir bangkrut di tahun 2011. Nanti di video-video selanjutnya, kita coba bahas ya tentang dua kasus itu ya. Lumayan seru juga sih. So, kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue, dari keempat instrumen investasi itu, menurut gue sih saham the best choice. Kalau lo masih ragu-ragu, ini gue kasih data terakhir. Gue punya data saham Ultra Jaya atau disingkat ULTC. Produk-produknya pasti lo udah pada tau deh, ada susu ultra, teh kotak, dan lain-lain. Per 1 Juli 2011, harganya itu Rp337,5 per lembar saham. Sekarang, di 23 Juli 2021, harganya Rp1.530 per lembar saham, alias naik 4.500% atau 4,5 kali lipat. Jadi, kalau waktu itu lo beli sahamnya dia Rp1 juta, sekarang nilainya udah jadi Rp4,5 juta. Itu kalau Rp1 juta. Lo bayangin, kalau lo udah belinya waktu itu Rp1,5 juta, sekarang berarti jadi Rp4,5 juta. Gimana? Lo pada makin tertarik gak sama saham? Nah, di video selanjutnya, gue akan bahas di mana sih kita bisa beli saham dan gimana cara milih saham yang bagus untuk pemula. Bila lo suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.